Jangan lupa subscribe channel Youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Saudara Nekbali menyaksikan Bungkulu hari ini. Saudara Polsek Gading Cempaka bantu selidiki penyebab terjadinya kebakaran yang menghanguskan bangunan ruko di jalan hibrida kota Bungkulu. Penyebab terjadinya kebakaran di jalan hibrida Kelurahan Sidumulyo, Kecamatan Gading Cempaka, kota Bungkulu, yang menghanguskan bangunan ruko pada minggu siang kemarin, hingga saat ini masih diselidiki oleh tim Polsek Gading Cempaka. Dari hasil pemontauan sementara kemarin, setidaknya enam bangunan semi ruko yang terkena kobaran api dan tiga di antaranya ludes terbakar. Kapolsek Gading Cempaka, Kompol Kadek Suwantoro mengatakan, menurut keterangan saksi yang diterima, dugaan sementara api berasal dari belakang gedung, namun pihaknya masih terus mendalaminya. Dan pihaknya pun juga berhasil menyelamankan empat unit mobil yang berada di dalam gedung, meski satu di antaranya sempat terkena api. Keterangan saksi yang sudah kita ambil data lagi, dari informasi awal api itu berasal dari belakang. Kita masih dalami lagi dari belakang itu karena di sana ada usaha somel, ini kita masih dalami lagi bersama backup dari timiden Inapis Kores Tampungulu, dan nanti kita berkembang lanjut tangan kita yang bukan di media juga. Ada korban jiwa nggak ada, Pak? Untuk korban jiwa sementara tidak ada, ya. Jadi korban jiwa nihil yang ada hanya kerugian material, kurang lebih tadi didata menurut keterangan pemilik kerugian dari sekitar ratusan juta. Sementara itu kerugian akibat dari kebakaran ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Khairi Lansori, TVRI Mkulum, laporkan.